UTPK tahun 2022 ada yang curang. Lalu apa hukumannya dari Panitia LTMPT jika kedapatan ada peserta yang melakukan kecurangan? Makasih makasih video ini dari awal sampai akhir. Halo dari kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik pada kesempatan kali ini Dari Kampus akan membahas eksklusif seputar kecurangan di UTPK SBMPT tahun 2022. Dan apa tindakan dari Panitia Pusat LTMPT. Makasih makasih video ini dari awal sampai akhir agar ada-ada mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi ada-ada yang baru bergabung dengan channel Dari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Mohon like, share, dan komen dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ada-ada mendapatkan informasi update seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP Kuliah maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan share video ini di media sosial ada-ada di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp ada-ada jika video ini bermanfaat. Baik langsung saja saya informasikan update yang merupakan headline dari beberapa media-media nasional. Bahwa UTBK SBMPTN tahun 2022 terjadi kecurangan. Tepatnya di tanggal 18 Mei tahun 2022, yakni di gelombang 1 adik-adik. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya bahas dua bentuk kecurangan yang disclaimer-nya bagi adik-adik yang nantinya ujian di gelombang 2 jangan sampai melakukan ini. Karena sangat fatal sekali hukuman dari Panitia Pusat LTMPT. Nah, yang pertama adalah kecurangan yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta atau kita sebut dengan UNC. Adik-adik perlu diketahui bahwa kronologinya sebagai berikut. Ada 4 calon mahasiswa baru di UTBK SBMPTN yang daerah asalnya disebutkan oleh banyak media adalah dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa call center dari LTMPT. Yang jelas ada 4 calon mahasiswa yang kedapatan menanamkan chip di telinga mereka untuk ujian UTBK SBMPTN di Universitas Negeri Jakarta. Jadi, mereka menanamkan chip kemudian mereka akan mendapatkan jawaban dari luar yang notabene mungkin informasi ini dari dulu sampai sekarang kita nampakkan dengan joki. Artinya dia tidak mengerjakan soal. Yang mengerjakan soal adalah anak yang dari luar maka dia hanya sekedar menjawab jawaban dari luar tersebut yang informasinya ditanamkan dari chip itu. Nah, kemudian ini bisa ketahuan atau bisa dideteksi oleh Panitia Pusat UTBK di UNC dengan anak itu terdeteksi dengan metal detektor adik-adik. Jadi, adik-adik bagi ujian yang nanti ujian di Kelombang 2 jangan sekali-kali membawa logam yang mencurigakan. Maka metal detektornya akan berpunyai ya adik-adik. Nah, keempat peserta ini sudah diamankan kemudian dimintai keterangan dan kemudian nanti akan diambil tindakan oleh Panitia Pusat UTBK yang dituliskan oleh LTMPT. Wow, ini sudah sangat canggih adik-adik karena sudah bisa menanamkan chip di telinga mereka adik-adik. Kemudian yang kedua adalah kecurangan mengisi form online. Nah, tepatnya di form online ini tepatnya terdeteksi di Pusat UTBK UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta adik-adik. Nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi. Dan kalau yang ini adalah dua peserta dari Pulau Jawa, kebetulan tidak disebutkan oleh banyak media yang ada di Indonesia ini, bahwa dua orang tersebut sengaja mengisi form difabel adik-adik. Nah, memang di form UTBK SBMPT ketika adik-adik memilih program studi, disitu ada tulisannya yang difabel sama non-defabel. Nah, disitu orangnya normal, dia mengisi form difabel. Sehingga sesuai dengan SOP LTMPT yang dituliskan ke Pusat UTBK-nya, jika pengisian form tidak sesuai yang diisikan, maka akan dinyatakan tidak boleh mengikuti UTBK di saat itu juga. Jadi, ini biasanya bisa disengaja maupun tidak atau mungkin ketidaktahuannya dari para peserta UTBK terutama adik-adik. Nah, lalu apa hukumannya bagi adik-adik yang kedapatan melakukan kecurangan adik-adik? Sesuai dengan SOP dari LTMPT dan sikap dari Ketua LTMPT yang sudah disampaikan di banyak media-media sosial dan media-media online, bahwa bagi peserta yang mengikuti UTBK SBMPTN tidak ditoleransi melakukan kecurangan. Akibatnya, jika ketahuan dan itu real, maka akan didiskualifikasi di UTBK SBMPTN tahun 2022 ini. Ingat ya, didiskualifikasi artinya digugurkan sebelum adik-adik mengerjakan soal. Kemudian, yang kedua, apa hukumannya? Juga tidak dipergolehkan atau tidak diperkenankan mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2023 dan tahun 2024. Maka, sebenarnya kita tahu bahwa adik-adik jika gagal di tahun 2022 ini, maka adik-adik masih punya dua kali kesempatan lagi. Bagi adik-adik yang notabene gagal dikarenakan memang nilainya tidak cukup. Bagi yang curang, maka akan tidak diberikan toleransi, artinya tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN di tahun-tahun selanjutnya. Nah, itu informasi yang update yang saat ini ramai di Twitter maupun di media-media online dan media sosial yang beredar. Maka, saran saya bagi adik-adik yang nanti ujian di gelombang 2, tepatnya nanti yang berakhir di tanggal 3 Juni sampai 3 Juni 2022, maka adik-adik jangan sekali-kali melakukan itu. Baik, kesimpulan dari video kali ini, ingat, segala kecurangan akan ditindak tegas oleh panitia LTMPT yang fatalnya adik-adik akan didiskualifikasi dari UTBK SBMPTN. Yang kedua adalah saran saya bagi adik-adik yang untuk UTBK, silakan kerjakan dengan maksimal, dikerjakan dengan kemampuan diri sendiri, agar adik-adik nantinya tidak menjadikan masalah di kemudian hari. Itu saja yang perlu saya sampaikan di video kalinya. Dan saya doakan adik-adik peserta UTBK, terutama di gelombang 1 yang kemarin sudah melaksanakan ujian, bisa diterima di UTBK SBMPTN tahun 2022 ini, yang nantinya ujian di gelombang 2 dimudahkan di segala aktivitas UTBK-nya. Baik dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa adik.